Siang Tribuners, saat ini saya berada di kawasan perkantoran, perkantoran baru ya milik BMK Belung Agung yang ada di bekas kawasan Rokobelga di Jalan Negus Salim Kabupaten Tulagung. Saat ini DPRD Kabupaten Tulagung sedang meninjau bangunan perkantoran ini yang baru selesai dikerjakan. Ini sudah selesai serah terima dan sudah ada yang pindah juga, ada dari inspektorat ya, inspektorat sudah pindah. Terus di ujungnya itu dinas kebudayaan dan pariwisata belum ditempati, ini ada inspektorat di depan saya, inspektorat sudah ditempati. Terus itu ada BRIDA, BRIDA juga dalam proses pindah. BRIDA ini UPD baru, jadi belum punya kantor permainan, dia masih nyumpang di bawah beda, nanti akan ditempati di sini. Terus di ujungnya sana, apa namanya, badan kebegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, atau dulu BKD ya. Tapi juga belum ditempati, jadi dari tiga berbaru. Ini ada miliknya inspektorat yang sudah ditempati. Dan ada juga kawasan bergudangan ya. Kawasan bergudangan, kudangnya BWBD juga beda di sini. Ini situasi di dalam kantor yang baru. Selama ini memang inspektorat itu belum punya kantor. Inspektorat belum punya kantor. Ini kantor baru buat mereka selama ini inspektorat penumpang di perumahan Pilasat Wika ya. Ini dulu ada bagian beberapa rukun yang diubah ya, dijadikan satu, dikonekkan gitu. Jadi ruangannya menjadi luas untuk inspektorat. Ada di lantai atas, lantai dua. Ini ruang rapat. Nah, toiletnya juga bagus. Lantai dua. Komisi C ya, komisi C. Jolar di wawasan tenaga. Kita ikut melihat kondisi di lantai dua. Ini dulu bangunan ruko-ruko. Yang saling berimpitan gitu ya. Ruko-ruko yang saling bergandingan, bersambung-sambung gitu. Terus kemudian tembok-temboknya itu di kamar kecilnya. Ini ada tiga lantai ternyata. Ini sekat-sekatnya, tembok-temboknya itu dipisah epoh, di jebol gitu. Jadi sejumlah ruko bisa saling konek. Lantai ternyata ada bangunan ruko-ruko. Di lantai dua. Bawa besar ini. Wah, sini besar. Ini nantai ternyata. Kemulanya nantai tiga ya. Dua serang yang saya nakat. Ini ada. Uh, ini masih ada ruangan ya. Benar-benar besar ini ruangannya. Ini nantai tiganya ada dua tangga untuk ke atas. Inspektorat, gantar inspektorat yang baru. Setelah sebelumnya, bertahun-tahun itu numpang di perumahan Vila Satrika, Desa Mbeji, Kecamatan Bilang. Sekarang sudah ada di kawasan perkantoran ruko Bilga. Desainnya juga keren ya. Ada masih ruangan-ruangan. Ini seperti bisa dipayangkan untuk pantry atau penyimpanan barang.